hai oke kali ini kita akan menghitung usaha pada bidang miringnya jadi ini dikatakan jika benda berpindah ke atas sejauh 2 meter jadi benda itu nanti ke sini sejauh 2 meter s2 meter berapa usaha dari masing-masing gaya Oke disini ada tiga buah gaya yang pertama itu ada F1 yang ini kemudian ada F2 yang itu kemudian ada ww ini dia berada pada bidang apa ya yang tidak sejajar dengan bidang miring nah dimana ini ditanamkan ke dalam otak kalian kalau pada bidang miring w yang lurus ke bawah itu nanti akan ada wesin dan wekos wesin itu yang sejajar dengan bidang miringnya berarti nanti wesinnya ke sini wesin teta kemudian ada yang ke sini wekos teta namanya ini yang sejajar dengan normalnya ini yang teta itu yang sudut kemiringannya ini teta Oke jadi yang digunakan itu adalah gaya-gaya yang segat yang sejajar dengan bidang miringnya ini F1 F2 dan wesin kita tanya nah jadi dia itu nanti yang A yang ada nanti ada tiga buah usaha yang pertama itu usaha Hai oleh F1 nanti Wnya W1 ya sama dengan F1 dikalikan S berarti sama dengan 40 dikalikan S nya tadi 2 meter ya berarti sama dengan 8 Newton nah kemudian yang kedua usaha oleh F2 W2 itu sama dengan nah ini kasih tanda negatif negatif F2 dikalikan S mengapa dia negatif karena arah F nya itu gayanya itu kebawah sementara dia berpindah ke atas nah ini penjelasannya ya negatif F2 negatif F2 negatif karena arah gaya kebawah arah gaya kebawah sedangkan benda berpindah keatas benda pindah keatas benda ke atas jadi bahasa sedangkan F dan S itu berlawanan berlawanan arah nah kan berlawanan arah F dan S nya F nya kebawah si F2 ya sementara S nya itu keatas nah makanya dia dikasih tanda minus itu dalam fisika penting ya berarti ini min min 2 dikalikan 2 berarti sama dengan 4 Newton oh sorry ini 80 ya bukan 8 ini 80 ini salah hitung saya salah tulis 80 Newton nah sementara yang terakhir adalah usaha oleh W nya gaya beratnya W nya ini kita gunakan W yang sejajar dengan bidang miring yaitu W sin nah artinya dia sejajar itu artinya dia satu bidang yang sama artinya dia sejajar itu arahnya mendatar nah itu kan berarti nanti W oleh W itu sama dengan min kenapa min karena dia berlawanan arah W sin 30 derajat dikalikan dengan S berarti nanti sama dengan min W nya 10 sin 30 itu setengah S nya tadi 2 berarti sama dengan min 10 Newton nah ini dia yang A yang B yang B usaha total W totalnya tinggal dijumlahkan semuanya W total itu sama dengan W1 ditambahkan W2 ditambahkan W2 ditambahkan W W W berarti ini 80 dikurang 4 dikurang 10 berarti sama dengan 66 ya sip 66 Joule Oh salah ini juga salah satuan saya Astagfirullah tersesat ini 80 Joule min 4 Joule Joule ya satuan dari usaha itu Joule ya oke salah salah jadi ingat satuan usaha itu Joule satuan gaya itu Newton jadi nanti tinggal di masukkan angka-angkanya dapatnya itu 66 Joule ya ada cara cepatnya sebenarnya cara cepatnya itu tidak perlu dihitung dari F1 F2 dan W karena kan sama-sama tiga ya berpindahnya itu nanti dia itu sebenarnya W total itu sama dengan ini cepatnya ya kalau tidak perlu pakai langkah sebenarnya sederhana saja kita jumlahkan yang FF nya berarti nanti ini plus F1 dikurang F2 dikurang W sin tetanya nah dikalikan dengan S itu dia nih kalau kalian hitung nanti dapatnya juga 66 ya W total dia W total sama dengan F1 dikurangi F2 ini plus karena dia searah ya dikurang W sin 30 derajat dengan S F1 nya kan tadi berapa sih kok lupa ya F1 nya 40 oke 40 kurangi 2 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 10 kalikan 30 itu setengah setengah dikalikan 2 berarti kan nanti 40 kurangi 2 38 38 dikurangi 5 berarti ya ini kan 40 kurang 2 kurangi 5 berarti 3 3 3 3 3 3 3 kali 2 berarti sama dengan 66 Joule nah jadi sama saja W totalnya 366 Joule nah jadi seperti itu ya nih W totalnya oke semoga mudah dipahami dan dimengerti yang penting itu lihat tandanya plus atau minus dari searah atau berlawan arah F dengan W nya oke semoga mudah dipahami dan dimengerti semoga bermanfaat silakan share ke teman-temannya yang perlu pelajaran atau perlu memahami soal ini semoga bisa membantu dan akhir kata salam fisika pikiran siap kacau sampai berjumpa di video selanjutnya